selamat datang lagi di Bicara Aksi tempat wadah untuk saling berbicara saling berbagi cerita dan sebagainya oke, sekarang aku bakal ngebahas tentang cinta tentang love cinta lah ya aku sangat sebenarnya kalau ahli cinta tidak tidak berpengalaman sebenarnya aku tuh dalam soal cinta hanya beberapa pengalaman sedikit doang tapi aku juga pernah dikecewakan oleh cinta pernah untuk merasa takut untuk mencintai seseorang duh tua banget lah ini ngomongnya ya pokoknya pernah dikecewakan sama cinta tapi aku mikir gini love is killing me cinta itu mematikan bisa mematikan orang-orang sekitar bisa mematikan orang-orang di dekat gitu orang-orang atau pokoknya merasa bahwa cinta itu kan biasanya merasa dunia milik berdua biasanya orang-orang ngomong kayak gitu ya sampai akhirnya aku merasa ya setelah aku melihat lingkungan orang lain dan aku merasakan itu sendiri aku merasa love is killing me cintanya itu mematikan tapi ternyata terkadang cinta itu menyenangkan bukan menyenangkan itu artinya kita harus bersyukur ketika kita memiliki rasa cinta sama seseorang karena itu suatu hal yang menusiawi normal tapi kita juga harus berhati-hati dengan cinta karena cinta itu bisa membawa kalian ke sesuatu yang bahaya seperti zina gitu ya sampai akhirnya ya sama kayak kesampurnaan yang waktu itu aku bahas kalau misalkan cinta itu jangan terjebak sama sebuah cinta and then dinyambungin sama perfect dengan cinta pernah gak sih kalian denger lagu Lizky Fabian kesempurnaan cinta pernah gak nah kalau kalian pernah karena itu lagunya viral ya pada tahun berapa tuh kalau gak salah viral pas aku nonton tuh cinta dan rahasia dina tv yeay kalau misalkan kalian tau ya emm iya kesempurnaan cinta dan aku rasa itu pernyataan yang salah menurut aku karena tidak ada cinta yang sempurna iya bener gak sih semua cinta itu emm pasti aja ada salahnya emm dan cinta yang berlebihan itu gak baik aku soal sedikit cerita soal pengalaman story life emm aku selama mengalami si cinta ini emm aku pernah suka nih sama orang dulu nih pas aku jaman-jaman masih ala ini emm suka sama orang dan emm dan itu sangat berlebihan sampai akhirnya ternyata aku ngerasa pas naik SMP gitu ya aku ngerasa udah dong gitu stop gitu ya akhirnya aku berhenti gitu untuk emm mencintai orang itu karena aku rasa itu berlebihan dan orangnya juga pasti gak suka sama aku gitu ya oke nah itu sih terus emm dan emm paling yang aku rasa emm pernah pernah harus move on sama orang sama orang tapi move on aku tuh itu tuh emm langsung begitu cepat gitu loh jadi aku cuma berniat oke harus ngelupain udah dan itu bisa beneran beneran ngelupain karena mungkin masih muda jadi masih gak ngerti soal cinta soal dikecewakan oleh cinta emm pernah tapi gak bisa jadi gak bisa aku ceritain di podcast ini karena itu privasi banget menurut aku tapi rasanya kecewa dengan cinta itu sakit sakit banget sampai sampai aku rasa emm mikir gitu ke diri aku apa salah aku apakah aku tidak cukup baik buat emm orang itu apakah pemberian-pemberian aku suatu hal usaha-usaha aku untuk supaya apa ya orang itu sadar bahwa i love you gitu itu tuh kurang cukup sampai akhirnya kenapa orang itu harus emm mengecewakan aku gitu dan orang itu seperti itu momad ketika dia sudah mencintai orang lain dia ngerasa orang-orang sekitarnya hilang jadi aku ngerasa dampak buruk itu tuh sakit banget buat aku orang lainnya ke orang yang mencintai dianya juga jadi i'm agree about love is killing me tapi aku juga setuju sama pendapat cinta itu menyakitkan ya of course lah ya karena tidak ada cinta yang sempurna pasti akan ada pahit manis asin gak dong masa makanan pasti adalah hal-hal buruk buruk lainnya jadi ya aku harus belajar untuk mengenal tentang cinta tapi cinta itu bukan cuma ke orang lain orang yang gak kita kenal tapi cinta juga bisa ke keluarga ke orang tua ke saudara ke teman-teman kan memberikan kasih sayang gitu dan mungkin banyak orang yang dikecewakan oleh cinta dari orang yang kita gak tahu ngerti gak sih kita gak kenal kita kecewa itu emang normal kecewa dengan cinta itu memang normal tapi apakah apakah harus kamu berlarut-larut sangat berlarut dalam kesedihan sehingga kamu lupa sama segala yang kamu punya gitu jadi pernah aku bilang ketika kita berharap sama seseorang kita memiliki suatu impian dan sebagainya kita harus menerima apapun yang terjadi jadi ya kalau kamu mau mencintai orang itu kamu harus menerima apapun yang akan terjadi baik atau buruk tapi menurutku cinta itu gak perlu dilepaskan dengan pacaran karena cukup memendam memendam merasa dan ketika sudah waktunya misalkan harus menikah dan sebagainya it's okay buat kalian untuk mengungkapkan dan menjalin hubungan yang lebih serius karena itu mungkin karena aku belum masuk ke masanya mungkin itu akan lebih baik lebih nyaman dan buat kita berakhir dengan tenang merupakan kasih love is killing me cinta itu mematikan cinta itu menyakitkan cinta itu menyenangkan cinta itu memiliki banyak sebuah perasaan sebuah rasa senang sedih kecewa pedih bahagia sebagainya aku masih belum tahu apa arti cinta karena waktunya belum sampai kesana tapi aku cuma mau sedikit memberikan saran buat kalian yang tadi aku udah bilang kecewa dengan cinta itu wajar it's okay tapi berlarut-larut dalam kesedihan itu stop kita jangan terlalu berlarut karena kamu bisa melupakan orang-orang yang ada di sekitar kamu terus jangan terus ketika kamu cintai seseorang jangan sampai membuat kamu mati rasa dengan orang-orang sekitar kamu yang dari dulu mendukung kamu lalu cinta itu jangan terus mati kalian harus terus memiliki rasa mencintai seseorang baik kita mencintai teman saudara keluarga dan sebagainya hati-hati dengan cinta karena cinta dapat mematikan thank you so much buat kalian yang dengerin semoga bermanfaat buat kalian dan sorry banget kalau misalkan pesannya agak-agak nyampe buat kalian karena aku tidak berpengalaman terlalu tidak terlalu berpengalaman dalam bahasan cinta ini tapi semoga bermanfaat thank you so much udah dengerin ini see you next time di podcast lainnya bye bye